Hai kalau si Rembo ini adalah si Rembo ini satu jumlah lebih sekitar 28 cm jadi ini memang kita gabung supaya tanaman padi kita itu tidak udah rebah ya kan kemarin ya terus kemudian tidak terlalu mengempal Halo guys welcome back again to my channel intaniho 100 saat ini kita akan membahas kita akan mereview hasil dari perawatan tanaman padi kita menggunakan gen enzim dari daun pepaya kemudian kita gunakan fungsi dari polikur dan trisiklasol inari dan kemudian Prevaton ya guys kemudian kita sudah kemarin mereview bagaimana hasil dari hasil pemenin yang kita racik ya kita menggunakan infari 32 dan menggunakan si Rembo dan kita gunakan polong merah yang tempoh hari sudah saya syuting ya guys Bagaimana hasilnya Oke kita akan jalan-jalan ini adalah si Rembo nya ini guys sekitar 28 cm ya kalau yang pendek ini ini adalah infari 32 ini jadi memang beda ya antara si Rembo dan infari 32 varietasnya berbeda dan bulirnya tapi sama ya guys tidak masalah ini jadi teman-teman kalau ingin padinya itu bervariasi seperti ini ya supaya rumpunannya juga tidak terlalu mengempang maka sebaiknya menggunakan campuran si Rembo ya si Rembo ini bagus sekali guys tuh wah mantap sekali ini pupuk gen enzimnya juga mantap satu jengka lebih nih nih 28 cm jadi teman-teman harus ikuti rekomendasi dari Taniho 100 dan boleh dibandingkan dengan rekomendasi dari channel yang lain tidak masalah guys jadi nanti biar ada perbandingannya kita akan melihat dan mereview bagaimana hasilnya seperti guys ini anakannya ya luar biasa ya jadi mantap sekali guys ini kita sudah kasih pengusir burung ya menggunakan plastik-plastik ini karena memang burungnya banyak banget ini adalah area rawa ya guys lebung tapi padinya luar biasa ini dibandingkan punya tetangga saya ini ini tidak lebung yang sebelah sini tempat kami lebung airnya buahnya ini tapi tidak kalah yang dengan sawah yang tidak lebung darat seperti ini oke seperti itu guys nah ini adalah hasil kemarin itu campuran dari infari 32 dan si Rembo ya yang kemarin 15 kilo infari 32 dan 5 kilo si Rembo jadi aslinya seperti ini guys infari itu biasanya memang malanya pendek ini ya guys jadi satu jengkal nggak ada ini kalau infari tapi kalau si Rembo ini adalah si rembo ini satu jengkal lebih sekitar 28 cm jadi ini memang kita gabung supaya tanaman padi kita itu tidak mudah rebah ya kan kemarin ya terus kemudian tidak terlalu mengempal sehingga hasilnya seperti ini ya guys dan kemarin cara apa penyampuran pembenian prasikannya kan kemarin sudah saya sebutkan bagaimana caranya ya guys di video saya selanjutnya di video saya sebelumnya kemudian saya akan mereview hasil dari gen enzim daun pepaya juga ini kita sudah terapkan di daerah persawan ini ya kemudian kita buat apa apa namanya kita kasih bungisida folikur dan inari ya kemarin juga sudah kita terapkan di sini bagaimana hasilnya dan Prevaton yang kita tujukan untuk mengendalikan hama penggerek batang ini hasilnya juga bisa dilihat di sini guys ini memang luar biasa Wow ya guys jadi teman-teman boleh eh mencontohnya ya ini si rembunya memang tuh panjang banget ini nih jadi sekitar malainya itu ada 28 ini ada 28 nih ini tuh panjangnya si rembunya memang mantap ya terus kemudian kita aplikasikan eh dari fungisida ada polikur atau inari jadi tidak ada yang terkena bosuk batang atau jamur batang jadi mulus jering ini guys mulus kinclong ini luar biasa terus yang eh beluknya atau penggerek batang kan kita sudah atasi dengan menggunakan Prevaton ya ya lumayan lah ada juga yang kena tapi tidak terlalu parah dan gen enzim dari daun pepaya juga kita sudah eh terapkan di sini kita aplikasikan di sini nah ini adalah area lebung ya guys ini area lebung tempat saya ini adalah area lebung area sawah rawa ya tapi hasilnya nih rumpunya udah berapa ini ya perumpunya ini sudah banyak sekali nih anakannya guys ini ini paling kecil ya dulu yang pernah saya hitung di sini nih Wow luar biasa nih guys jadi rumpunya juga besar-besar ya kita menggunakan gen enzim dari daun pepaya ini wah mantap sekali nih guys ini teman-teman boleh mengikuti ya cara kami ya dan nanti boleh dibandingkan bagaimana hasil yang dari taneho 100 dan menurut dan mungkin ada tutor yang lain boleh teman-teman bandingkan ya bagaimana hasilnya kita boleh diadu lah ini metodenya boleh diadu taneho 100 ini jadi untuk pengaplikasian eh fungisidanya itu memang sebelum bunting sudah kita kasih fungisida ya oke supaya tanaman padi kita itu tidak terseran jamur ya kemudian untuk Prevaton juga pada saat sebelum puting itu sudah diterapkan ya supaya tidak terkena pengerek batang terus kemudian gen enzim dari daun pepaya memang harus dari sejak tanam ya umur 10 hari itu sudah bisa diterapkan gen enzimnya oke seperti itu guys semoga bermanfaat guys jangan lupa klik like subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you for watching and see you next time selamat menikmati